Halo guys, berjumpa lagi dengan gue, Kiki Koto. Sekarang gue mau bahas sebuah topik yang lagi hot banget, terutama buat kalian yang lagi memburu beasiswa. Jadi, ini gue pengen bahas tentang beasiswa LPDP, salah satu beasiswa yang paling banyak dicari dan diincar oleh calon mahasiswa S2 atau S3 di seluruh Indonesia. Jadi, buat kalian yang pengen tahu tips dan trik seputar LPDP, kalian saksikan video ini sampai habis. Sebelumnya, gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian. Gue bikin video ini sebenarnya buat sharing aja. Jadi, gue sebenarnya bukan ahli juga di bidang perpujianan. Khususnya terkait LPDP ini. Tapi, ini gue pengen sharing aja karena gue ikut LPDP, yaitu periode kedua tahun 2019, yaitu tesnya sekitar bulan Oktober tahun 2019 kemarin. Dan, Alhamdulillah, pada Desember tahun 2019 kemarin, gue dinyatakan lulus untuk seleksi LPDP. Oke, sehingga sekarang lagi nunggu proses PK yang akan dilaksanakan sekitar Maret atau April 2020 ini. Nah, sekarang gue pengen fokusin dulu karena LPDP ini kan ada tiga seleksi. Yang pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi SBK atau seleksi berbasis komputer. Dan yang ketiga, seleksi wawancara. Jadi, ketiga ini yang harus kalian lewati, sehingga kalian baru bisa lulus sebagai awardee atau penerima biasiswa LPDP. Jadi, ketiga seleksi ini ada di waktu yang terpisah. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Kemudian, klik tombol lonceng, agar setiap ada video-video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan. Jadi, gak akan ketinggalan. Mulai 1 April 2018, video baru akan tayang tiap Jumat dan Sabtu pukul 20.00. So, stay tune terus di channel Kiki Koto. Nah, sekarang gue pengen bahas tentang seleksi berbasis komputer atau SBK. Jadi, di SBK ini sendiri ada 2 bagian sebenarnya, atau bisa dibilang 3 bagian besar lah yang harus kalian lewati di dalam seleksi SBK ini. Jadi, dalam SBK ini, kalian yang pertama akan mengikuti tes intelijensi umum atau tes potensi akademik. Jadi, ini seputar materi-materi yang berkaitan seperti verbal, seperti numerik, seperti penalaran, menguji intelijensi atau kecerdasan kalian. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah soft kompetensi atau tes karakteristik pribadi. Jadi, di soft kompetensi ini, kalian akan ditanya, akan diuji tentang pendapat kalian apabila kalian disodorkan terhadap suatu kondisi. Apakah itu kondisi yang menyenangkan atau kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang sulit atau kondisi yang sedang mudah. Kalian akan dituntut untuk memberikan jawaban, jawaban yang paling tepat sebagai seorang calon penerima beasiswa LPDP. Jadi, sebagai seorang yang punya pendidikan, kemudian sebagai seseorang yang sudah dewasa, kalian dituntut untuk memberikan jawaban yang paling logis, paling masuk akal, dan paling tinggi porsinya. Jadi, dalam seleksi tes karakteristik pribadi atau soft kompetensi ini, tidak ada nilai salah dan benar. Jadi, kalian akan mendapat nilai 1 sampai 5. Satu adalah nilai terendahnya, dan yang kelima adalah nilai yang tertinggi. Tergantung jawaban yang akan kalian pilih. Dan seleksi yang ketiga, bagian yang ketiga, yaitu on the spot writing. Jadi, artinya di sini kalian akan ditest untuk membuat esai secara cepat. Jadi, kalian akan diberikan sebuah bacaan, bacaan singkat tentunya. Kemudian, kalian akan diminta memberikan pendapat kalian dalam bentuk esai. Jadi, esai ini sendiri akan langsung tulis di komputer yang sudah disediakan pada saat tes berlangsung. Sekarang kita membahas tentang tes intelijensia umum atau TPA ya, tes potensi akademik. Jadi, di TPA ini sendiri, ada 3 bagian atau 3 jenis yang akan diujikan. Yang pertama, tentang numerik. Jadi, numerik ini semuanya berkait dengan matematika. Jadi, secara umum yang akan diujikan dalam numerik ini yang pertama adalah tentang luas. Luas, volume, itu matematika dasar semua. Kalian hafalin aja. Rumus-rumus yang ada di SD. Kemudian, centimeter, meter. Jadi, kayak ukuran-ukuran kayak gitu. Hektar, hektar, aree, kilometer. Kemudian juga mil dan lain sebagainya. Pelajaran SD yang paling dasar itu, itu aja yang kalian hafalin. Mudah-mudahan, kalau misalnya itu udah, berarti kalian sudah menguasai satu bagian. Kemudian, di bagian numerik, kalian juga akan ditanyakan tentang deret. Nah, deret ini sebenarnya susah-susah gampang ya. Jadi, di deret ini ada deret yang gampang, ada deret yang susah. Jadi, ada deret yang sebenarnya kita bisa sekali melihat aja, kita udah langsung tahu polanya seperti apa. Sehingga kita tahu jawaban selanjutnya. Tapi, ada juga deret yang sebenarnya butuh trik alias tricky banget. Jadi, kalian nggak bisa langsung mengetahui polanya kalau kalian hanya melihat sekilas soalnya. Jadi, kalian harus hitung-hitung kali, bagi, tambah, kurang. Kalian kira-kira sehingga ketemulah polanya. Itu yang bagian deret. Kemudian, selain itu, kalian juga akan ditanya tentang persamaan-persamaan. Kemudian, integral. Tapi, ini porsinya kecil ya. Paling juga satu atau dua soal. Kemudian, juga ditanya tentang... Gue juga nggak hafal ya. Jadi, selain itu, integral, persamaan. Kemudian, juga jarak kecepatan waktu. Jadi, kalau misalnya kalian... Misalnya, contoh segini. Sebuah versi panjang, miliki panjang, dan lebar 5 banding 4. Jika kelilingi persegi panjang, 172, makelos persegi panjang adalah blablabla. Atau, misalnya, diketahui kecepatan sekian. Kalian berangkat dari kota A menuju kota B mulai jam 7 pagi. Sampai di kota B, kalian sampai jam berapa? Kira-kira kayak gitu. Itu di bagian kecepatan. Kemudian, matematika dasar. Kalibat kita maka kurang. Bahkan, ada tentang soal yang SD. Gue ingat itu. Misalnya, kalian membeli telur 5 biji. Kemudian, ditambah dengan gula 1 kg. Maka, kalian menisahkan uang sekian-sekian. Kira-kira seperti itu. Jadi, matematika dasar jangan kalian lupakan. Kemudian, persentase-persentase juga diujikan. Berapa persentase seorang pedagang menjual barang Rp80.000 dengan perlengkuntungan 25% berapakah harga jual barang? Itu sebenarnya gampang. Gampang, insya Allah. Misalkan kalian tahu triknya. Kemudian, selain itu, kalian juga akan ditanyakan tentang perbandingan. Jadi, misalnya X bagi Y adalah 1 kecahan. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3, maka hasilnya adalah 3 per 5. Jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, maka hasilnya adalah ini agak-agak susah. Jadi, kalian tetap harus coret-coret. Cuman, jangan khawatir kalian akan dikasih dikasih kertas putih yang bisa kalian coret-coret untuk mencari jawabannya. Kemudian, setelah numerik, kalian ada sinonim dan antonim. Ini kalian sering-sering aja baca Bahasa Indonesia. Jadi, kata-kata susah, kata-kata yang jarang kalian dengar, itu kalian baca-baca aja. Misalnya, contohnya Ampedal sama dengan bla-bla-bla-bla. Nah, ternyata Ampedal itu adalah Ampedal atau kantong perut. Itu Ampedal. Nah, kemudian contohnya misalnya apa ya? Gue udah agak lupa. Jongos sama dengan. Nah, jongos itu apa? Kalau misalnya kalian sering dengar jongos itu adalah babu ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, sinonim. Kemudian antonim lawan dari kata. Itu juga diujikan. Kemudian, setelah itu yang Bahasa Indonesia itu yang penting tipsnya kalian sering-sering aja baca. Baca-baca kalimatnya kalian hafalin kayak gitu. Kemudian, setelah sinonim-antonim juga ada analogi. Nah, analogi ini menurut gue yang butuh kejelian. Tapi menurut gue si insya Allah kalian bisa analogi ini contohnya gini. Pikiran berbanding otak sama dengan buku banding perintah, kata-kata banding lukisan, dan lain sebagainya. Jadi, kalian pilih manakah perbandingan yang paling mirip, paling mendekati dengan soal yang diberikan. Itu yang perbandingan. Kemudian, ada lagi penalaran. Nah, penalaran ini kalian harus coreh-coreh dan harus cepat. Karena, kalau misalnya nggak cepat, kalian akan diburu oleh waktu. Nanti kalian akan ketinggalan, sehingga kalian tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Nah, itu untuk yang tes intelijensia umum. Dan, untuk standarnya sendiri, passing grade-nya LPDP belum pernah memberikan secara formal, secara apa ya, secara resmi berapa passing grade-nya. Tapi, yang gue denger-dengar untuk batas aman, kalau bisa, kalian dapat skor 200 minimal dari 300 nilai maksimal. Jadi, kalau misalnya soalnya ada 100, artinya kalian harus bisa benar 2 per 3 dari 100 soal tersebut. Jadi, kalau misalnya nilai kalian sudah 200, itu insya Allah posisinya udah lumayan aman. Kemudian, setelah sesi itu, kalian akan bergerak ke tes berikutnya, yaitu tes karakteristik pribadi atau soft kompetensi. Jadi, soft kompetensi ini, gue terus terangsi nggak belajar, cuma sering-sering baca-baca dan sering-sering melogikakan apa tindakan yang paling benar sebagai seorang yang dewasa, sebagai seorang yang berpendidikan terhadap suatu kondisi. Jadi, kalian harus memberikan jawaban yang paling tepat, jawaban yang paling dewasa terhadap sosok ini. Nah, ini untuk yang tes karakteristik pribadi ini, kalian jangan serta-merta semuanya samakan dengan hati nurani kalian, tapi kalian coba pikirkan juga, pikirkan manakah yang paling baik. karena kemarin pada saat gue ngecek pengumuman banyak yang mengelola nilai gue rendah, nilai gue rendah, karena ternyata dia bilang, ah, gue ternyata ngisinya itu adalah sesuai dengan apa yang di hati gue, gue ngisinya terlalu jujur. Ternyata kayak gitu, tetap ada track-nya. Kalian harus jawab, dilogikakan manakah yang paling dewasa, mana yang paling berpendidikan, dan manakah yang paling pas sebagai kalian calon penerima biasiswa LBB. Itu untuk tes karakteristik pribadi atau soft potensi, itu nilai maksimalnya juga 300. Untuk kalian maksimalin untuk tes itu, kemudian setelah kalian selesai tahap yang kedua ini, kalian lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu on the sport riding. Jadi kalian bikin SI, jadi kalian diberikan suatu bacaan, biasanya bacaannya itu tentang topik yang sedang hangat terjadi di Indonesia, misalnya tentang dana pendidikan, tentang anggaran pendidikan, misalnya, kemudian juga misalnya tentang toleransi antarumat beragama, misalnya, kemudian juga contohnya yang paling hot, misalnya tentang banjir, mungkin, kemudian juga tentang adanya pembubaran ormas-ormas, misalnya, itu kalian akan diberikan sebuah bacaan, kemudian kalian akan ditanyakan sebagai calon penerima LBB, apakah yang akan kalian lakukan terhadap kondisi di atas, maka kalian akan menulis essay di situ dalam waktu yang sangat singkat, jadi kalian harus berpacu dengan pikiran kalian, berpacu dengan pikiran kalian, dan jangan sampai terlena. Tipsnya, tipsnya adalah kalian bikin dulu outline-nya, outline-nya adalah yang pertama, kalian bikin garis-garis besarnya dulu, yang pertama, kalian ulangi lagi topiknya untuk paragraf yang pertama, topiknya kalian ceritakan ulang dengan bahasa kalian sendiri, kemudian di paragraf dua, mulai kalian rumuskan masalahnya apa, kemudian di paragraf ketiga, kalian mulai munculkan solusi-solusi apa yang sesuai dengan pikiran kalian, dan yang jangan lupa, yang terakhir, kalian isi dengan penutup, penutup itu kalian rosak yang panjang, isinya laksi bulan, kira-kira dengan solusi yang kalian berikan, maka ini akan berakibat atau berefek terhadap bla bla bla, kira-kira seperti itu singkatnya, jadi kalian harus penuhi struktur yang seperti itu, insya Allah, itu akan membantu kalian untuk bisa lulus di seleksi on the spot writing, kemudian untuk on the spot writing ini, diusahakan jangan sampai kurang dari 500 kata ya, karena yang gue dengar juga minimal 500 kata, walau standarnya, standar untuk menulis kesesai, walaupun kalian, walaupun belum pernah ada pengumuman juga yang gue dengar, berapa sih minimalnya kayak gitu, cuman untuk tipsnya sendiri, untuk kalian katanya di rumah, kalian coba aja cari topik apa, misalnya kalian coba latih ke diri sendiri, munculkan satu topik, dan kalian coba menulis dengan struktur yang gue sampaikan tadi, insya Allah, akan membantu kalian untuk menyelesaikan esainya dengan baik, mungkin sekian dulu dari gue, kalau misalnya kalian ada tambahan atau mempertanyaan, langsung aja tanya di kolom komentar, dan kita bisa diskusi secara interaktif, sekian dulu dari gue, see you next time, bye-bye. sub indo by broth3rmax